Good People Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar MK-MK, gelar sidang perdana. Menindaklanjuti laporan buntut putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Dan dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asyidik, ungkap keheranannya karena baru pertama kali terjadi di mana seluruh hakim MK dilaporkan melanggar etik. Menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian anda, silahkan dari sekarang disiapkan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres, kamis siang. Sidang berlangsung terbuka kecuali saat pemeriksaan pihak terlapor. Dalam sidang perdana ini, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asyidik, ungkap keheranannya. Semua hakim MK dilaporkan melanggar etik. Jimli ungkap ini merupakan sejarah baru di Mahkamah Konstitusi. Tim ini perlu diketahui, ini perkara yang benar-benar terjadi dalam sejarah umum manusia. Ya, seluruh hakim dilaporkan melanggar etik, bukan diperlukan. Sementara itu, tim pembela demokrasi Indonesia sebagai salah satu pelapor mengapresiasi adanya Majelis Kehormatan dan Sidang ini. Satu hal yang sangat mengembirakan tadi, kalau kita lihat dari bahasa timbul dan cara bagaimana tiga orang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam verifikasi, klarifikasi laporan dari orang-orang semuanya, apakah ada semangat yang sama untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi yang menurut Pak Jimliasidiki pada pernyataan kemarin bahwa Mahkamah Konstitusi pada saat ini berada pada titik nadir. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pembentukan Majelis Kehormatan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap hakim konstitusi. Di antaranya lewat putusannya, MK dianggap berikan karpet merah pada putra Presiden Jokowi melaju ke kontestasi Pilpres 2024. Rifki Rizki Ansiori melaporkan untuk NET.